selamat menikmati pembayaran pembelian khusus pada purchase payment sebagaimana kita ketahui bahwa menu purchase payment di dalam e-grid digunakan untuk pembayaran pembelian kepada pihak pemasak atau vendor menu ini digunakan untuk meminput transaksi yang terkait dengan pembayaran pembelian, misalnya uang muka uang muka pembelian denda, diskon kemudian jika ada PPH, kemudian biaya anggot pembelian maupun pelunasan faktur pembelian tanpa diskon, tanpa denda dokumen yang digunakan berupa bukti kas keluar dilambil dengan kuitansi cek bukti transfer maupun bukti lain yang relevan terkait dengan proses pembayaran pembelian baik pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama nanti adalah purchase payment pembayaran pembelian dengan potongan misalnya pada tanggal 5.7.2020 dilakukan pelunasan faktur MK1023 kepada PT Mitra Gencana setelah dikurangi retur dengan dokumen pembayaran pembelian PP-7-001 atau 0.2 nanti ya kita lihat kemudian cek BMI nomor 33A kemudian kalau kita perhitungkan sisa hutangnya adalah faktur MK1023 2750 kemudian dikurangi returnya 275 sehingga sisa hutangnya 2475 kemudian potongannya 2% kali 2475 sama dengan 49500 nah bagaimanakah penginputannya dalam IQ rate mari kita lihat penginputannya dalam IQ rate langkah pertama pilih vendor yaitu PT Mitra Gencana kemudian masukkan form nomornya yaitu PP-7-001 tanggal 15-0-8 eh 07-2020 kemudian menggunakan akun bank ma'amalat kemudian kita beli keterangannya pelunasan faktur MK1023 kemudian cek nomornya adalah 33A tanggal ceknya 15-07-2020 kemudian setelah itu kita centang faktur yang akan dibayar di kolom bayar di kotak kecilin di MK1023 kita centang payment amount 2475 kemudian karena ini masih pada periodo diskon maka mendapatkan diskon sebesar 49500 untuk menimputkan diskon masukkan di kolom diskman klik kanan sini klik kanan kemudian pilih informasi diskon masukkan diskonnya diskon anjurnya 55 tapi 55 dihitung dari 2% 2750 nilai faktur pertama kali sebelum ada retur karena ada retur maka kita hitung ulang diskonnya 49500 kemudian potongan pembelian itu mengurangi akun yang pas adalah jika ada purchase diskon silahkan masukkan ke purchase diskon tapi karena ini menggunakan apa namanya menggunakan metode perpetual maka potongan pembelian mengurangi pada merchandise inventory kita klik ok kemudian kalau sudah simpan tutup kalau kita ingin menampilkan jurnal atas penerimaan atau pembayaran pembelian ini buka lagi purchase payment klik ke kiri di atas ini pernah kemudian di sini ada show jurnal maka tampilkan jurnal maka jurnalnya adalah account payable 2475 kemudian merchandise inventory 49500 bank ma'amla 2425 500 demikian penginputan transaksi pembayaran pembelian dengan mendapatkan potongan pembayaran kemudian latihan di atas Terima kasih.